hai hai teman-teman sekarang saya ingin ini dia ingin mengganti cover filter hepa nya untuk purifier yaitu untuk menyaring udara agar lebih bersih udaranya ini saya pakai purifier ini atau penyaring udara ini saya pakai untuk tim mobil jadi cara kerjanya saya tunjukin terlebih dahulu seperti begini nah dia ada dua tombol power sama ini ini untuk kecepatan satu kecepatan dua kecepatan tiga kalau warna hijau dia kualitas udaranya masih bagus kalau merah jelek ini udah lama sih covernya saya tidak ganti jadi lebih bersih udaranya saya coba untuk ganti cover filternya check it out kita matikan dulu selama tiga detik 1 2 3 oke cabut ini dia ini dia filternya nah saya menggunakan cover ini supaya nggak langsung kotor ke filternya jadi covernya dulu yang akan terlebih dulu kotor nah ini yang akan saya ganti oke saya ganti ada persiapan ini dia persiapannya jadi saya akan ukur ini berapa cm dengan filter yang baru oke kita coba ukur oke kita coba ukur kita pinggirin dulu oke sebelumnya saya udah persiapan ini kayak covernya saya langsung ukur saja yang dibutuhkan berapa setelah kemudian kita gunting sekitar segini setelah digunting kita cocokkan kesini oke cocok kemudian ujungnya ini kita beri kita beri lem atau pakai double tip sepanjang ini ini fungsinya saya memakai cover untuk filternya jadi agar tidak cepat kotor jadi ini kan lumayan harganya sekitar seratusan ribu jadi untuk antisipasi supaya ini tidak terlalu kotor ya dengan menggunakan ini kurasa akan memperpanjang umur dari filter tersebut oke kita coba buka ini nya udah susah ya oke set kita pasang ini untuk mengantisipasi virus corona jadi kita filter udaranya terlebih dahulu di dalam mobil gitu teman-teman cegah lebih baik sep nah sudah beres jadi ini dalamnya itu seperti ini teman-teman ada kipas di dalamnya dan ada lampu dan ini kontrolnya disini dan kuncinya itu disini filternya jadi filter HEPA itu terdiri dari ini ada filter karbonnya juga oke sekarang tinggal pasang terbalik tidak apa-apa pasang set ini ada penguncinya disini pengunci nah klik oke sudah selesai dan tinggal coba nih sudah nyala nah ini kalau ada embun pakai ini disini dia tapi kebetulan tidak saya isi di air jadi tidak akan ada kerembun ini cukup pencang ini indikator bahwa udara disini masih bagus kalau merah jelek orange jelek dan hijau adalah bagus begitu teman-teman cara mengganti cover filter HEPA yang kotor jadi saya prepare untuk berapa banyak supaya tidak terlalu cepat ganti filter HEPA nya oke sekian terima kasih info dari saya see you